Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rima Zuzana Saya guru PAI SDM 11 Tanjung Alay Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Tahun Ajaran 2022 Angkatan 1 Di LPTK IAIM Bukit Tinggi Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan hasil persiting saya Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring Adapun rangkaian pembelajaran ini Merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi 1. RPT 2. Bahan Ajar 3. Media Pembelajaran 4. LKPD 5. Instrumen Penilaian Berikut ini adalah video persiting saya Selamat menyaksikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ada pagi hari lagi Kita masih diberikan oleh Allah Kesehatan dan kesempatan Untuk dapat hadir bersama-sama Di sekolah Untuk mempelajari pendidikan agama Islam Dan budi pegerti Baiklah anak-anak ibu semua Sebelum kita mulai belajar Marilah sama-sama kita membaca doa Sekarang coba anak-anak ibu Coba pimpin doanya nak Baik Baik Siap Sikap berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mudah-mudahan Dengan kebelajaran kita hari ini Mudah-mudahan Allah Memberikan keberkahan ilmu Karena kita Semu Semua Nah Pada hari ini Apakah kehadiran anak-anak ibu semuanya Hadir bu Hadir semuanya Hadir bu Alhamdulillah Supaya lebih apa Sebelum kita mulai belajar Kita lihat dulu Kondisi Muka Belakang Samping Ada enggak sampah Di bawah Kalau ada silahkan Lalu Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Indonesia Bagus Nah ibu Supaya lebih semangat lagi Untuk pembelajaran kita pada hari ini Kita tepuk PPK dulu Semangat ya Nah kita mulai Satu Dua Tiga Tepuk PPK Religius Nasionalis Perni Mandiri Kota Kayu Integritas Nah bagus Integritas semuanya Nah ibu kasih Semuanya Nah ibu semuanya Pada hari ini Kita masuk akhir yang baru Yaitu Mengenal Allah Melalui Asma'ul Husna Mungkin diantara Ibu semua Sudah membaca Bukunya di rumah Tadi malam Yaitu mengenai Asma'ul Husna Siapa yang baca buku Tadi malam Tadi malam Tidak Sebabu Nah bagus Serdianto Tenta Asma'ul Husna Apa arti Asma'ul Husna Nama-nama Bayi Allah Bagus Nama-nama Bayi Allah Sekarang Berapa jumlah Asma'ul Husna Seratus Bu Seratus Iya Alam 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 Yang benarnya Berapa Sekarang Baca Baca Sembilan 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 Oh Sembilan Sembilan Ya Seratus Nah Hari ini Coba Anak Ibu Lihat dulu Poin-poin Yang Ibu Tayangkan Tentang Video Asma'ul Husna Kita simak Kita dengarkan Video Asma'ul Husna Anak Ibu Anak Ibu Semua Sekarang Kita dengarkan Tadi Video Asma'ul Husna Yang jumlahnya 99 Mempunyai Arti yang Ba Bagus Nah Sekarang Kita lihat dulu Tujuan pembelajaran kita Terima Asma'ul Husna Nampak Anak Ibu Nampak Yang pertama Ananda Semua Dapat menampilkan Bacaan Asma'ul Husna Al-Mungid Al-Hayum Al-Qayum Dan Al-Ahad Kemudian Yang kedua Ananda Semua Dapat menampilkan Arti Dari Asma'ul Husna Al-Mungid Al-Hayum Dan Al-Ahad Baru yang terakhir Ananda Semua Mampu Mendemonstrasikan Asma'ul Husna Al-Mungid Al-Hayum Al-Fayum Dan Al-Ahad Nah Dari Empat Tujuan pembelajaran kita Hari ini Ada 99 Ya Kita belajar Semua Nama Asma'ul Husna Apa itu yang empat Coba baca Nomor satunya Ahmad Ahmad Al-Mungid Ya Al-Mungid Nomor satu Nomor dua Nopita Al-Hayum 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 Bagus Yang ketiga Fianto Yang ketiga Al-Koyum Al-Koyum Bagus Yang keempat Coba El-Mita Al-Ahad Bagus Karena itu Semuanya udah pintar Jadi Di antara 99 Asma'ul Husna Kita belajar Ada M4 Apa itu yang M4 Kita lihat dulu Nomor satu Al-Mungid Yang pertama Ya Allah itu Maha Mematikan Bagus Kenapa Allah memiliki sifat Al-Mungid Ya Bu Rampar Karena Allah itu Mematikan Seluruh Makhluk Yang ada di dunia Di dunia Setiap yang bernyawa Pasti akan Mati Jadi Kita tidak perlu takut Anak Ibu Nah Sebab Pematikan itu Seluruh kita Di dunia ini Semuanya Mati Karena Allah Memiliki sifat Al-Mungid Nah Paham Anak Ibu Tentang Asma'ul Husna Al-Mungid Paham Ya Ya Itu namanya Allah Maha Mematikan Lanjut Al-Hayyuh Artinya apa itu Di bawah Cepat Baca Maha hidup Maha hidup Maha hidup Maha hidup Maha hidup Hidup Bagus Kenapa Allah itu Maha hidup Karena Allah Ya Yang menghidupkan Masih Tidak akan Kerenah Inasa Ya Tidak akan Kerenah Hancur Atau Mus Musnah Allah itu Adalah Kekal Abadi Lama Lamanya Bagus Cepat ulangi lagi Aparti Al-Hayyuh Maha hidup Maha hidup Selanjut Lagi Al-Hayyuh Maha Berdiri Sendiri Sendiri Atau Maha Mandiri Apa Kenapa Allah Memiliki Sifat Al-Hayyuh Karena Bisa jawab Karena Karena Allah tidak Membutuhkan Siapapun Untuk Membantunya Bagus Karena Allah tidak Membutuhkan Siapapun Untuk Membuat Matahari Misalnya Langit Bulan Lagi Bintang Semuanya Allah Yang Membagikan Empat Masih-masih Kelompok itu Ada empat Orang Kelompoknya Ada empat Sini Ibu Akan Membagikan Ini Ada Kartu Ibu Buat Kartu Ini Kartu Nama Asma Urusna Yang empat Tadi Kemudian Anak Ibu Cocokkan Nanti Dengan Arti Nah Ini Artinya Ini Arti Ini Ayatnya Nah Sekarang Bagi Kelompoknya Silahkan Bekerja Coba Anak Ibu Normiyati Ini Bacaannya Apa Al Al Alhayubu Bagus Alhayubu Artinya Coba Cocokkan Dengan Artinya Alhayubu Allah Mahah Hidup Bagus Betul Anak Ibu Yang lain Betul Yang kedua Coba Dulu Ini Dia Coba Hidupu Apa Bacaannya Alhayubu Alhayubu Apa Artinya Cocoknya Mahah Berdiri Sendiri Mahah Berdiri Sendiri Bagus Ibu Selesai Kita Melakukan Diskusi Kelompok Hari Ini Anak Ibu Kan Ibu Suruh Kemarin Membawa HP Kita Kita Akan Menjawab Soal-soal Yang Ibu Kerjakan Yang Sudah Ibu Buat Di Google From Sekarang Ibu Kirimkan Linknya Ke Masing-masing HP Sekarang Jawab Pertanyaannya Kita Kirim Sudah Bu Bu Nah Kita Lihat Penampilan Hasil Nilai Yang Anak Ibu Jawab Sudah 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 Kita Lihat Penampilan Dari Hasil Yang Anak Ibu Jawab Dari Google Semuanya Berarti Nilainya 100 Betul Ya Ya Bu Nah Herdianto Juga Betul Semuanya Kemudian Yusuf Juga 100 Karena Ibu Sudah Menjawab Google Chrome Yang Telah Ibu Bagikan Alhamdulillah Ada Yang Nilainya 100 Ada Juga Yang Pas KKM Mudah Mudah Nanti Ditingkatkan Lagi Untuk Pembahasan Materi Kita Asma Ulbus Husna Nah Dari Pembelajaran Kita Tentang Asma Husna Bagaimana Tanggapan Anak Ibu Semua Tentang Materi Ini Apakah Menyenangkan Atau Bagaimana Menyenangkan 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 Nah Karena Materi Ini Juga Sangat Bagus Dalam Mengamalkan Untuk Kehidupan Kita Sehari Hari Nah Anak Ibu Semua Untuk Kehidupan Kita Selanjutnya Nanti Kita Akan Mempraktekan Kehidupan Kelas Masing-masing Satu Persatu Kehidupan Kelas Memaca Asma Usna Beserta Artinya Paham Anak Ibu Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Karena Materi Kita Dan Ibu Sudah Habis Untuk Mengajar Di Kelas Lima Ini Kita Tutup Pembahasan Pelajaran Kita Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh